Hai Oh Oh gede-gede ya jadi akhir tahun itu diperkirakan akhir tahun sudah matang karena udah besar-besar itu mantap ini ini punya Alhamdulillah wah subhanallah teman-teman sangat lebat ini montong nah ini montongnya lebat teman-teman insyaallah ya sangat lebat ini buahnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya petani DJHH channel baik teman-teman di video kali ini saya akan mengecek pohon durian yang ada di samping rumah pertua saya ya saya lagi mudik ini pohon durian yang belakang saya ini pohon durian keluarga yang disini biasanya kalau musim suka nungguin bareng-bareng coba kita cek dulu ya ini kemarin saya baru pulang jadi pengen cek di pohon durian manakah yang berbuah apakah berbuah atau memang di musim ini tidak jadi kita langsung saja teman-teman sambil menengok pohon durian yang sudah tiga kali kena petir atau kena kalau disini kena gelap panah gelap atau kena petir tapi Alhamdulillah pohonnya masih bertahan masih sehat masih produktif kita langsung saja let's go baik teman-teman ini perkampungan mertua saya saya gemudik itu pohon duriannya pohon duriannya yang sudah tiga kali ke panah gelap makanya pucuknya tidak ada itu cuma ke samping masih ada ya kita langsung saja tengok teman-teman ini pohon duriannya di samping-samping dekat rumah ya jadi ketika musim enak mungkin ini duriannya nah ini juga ada ini Alhamdulillah disini masih banyak pohon durian besar-besar durian lokal yang memang pohonnya masih super-super yang masih besar-besar nah ini pohon duriannya kita cek berbuah atau tidak tahun ini ya nah ini pohonnya yang saya sebut ini sudah ke kena petir tiga kali makanya bolong sampai ke atas tapi sampingnya masih produktif biasanya disini banyak contoh contoh ini kayaknya enggak ada belum kelihatan sekarang di pagar biasanya enggak ini enggak ada tanaman biasanya enggak ada tanaman ini sama sama keluarga ditanamin pohon singkong nah itu pohonnya teman-teman ya karena susah atasnya kita ke tempat yang lain aja teman-teman itu bolong ya itu bukan kena penyakit tapi kena petir ke atas ini kalau itu kayak kulit doang ini teman-teman kayak kulit doang ya ke atasnya kering cuman udah dahan yang kesamping saja yang masih hidup kemudian ini yang sebetulnya yang kerusak ya banyak parasit sama keluarga enggak dibesihin ada rencana dipengen ya rencananya pengen dibesihin cuman enggak ada yang berani ya karena tengahnya kan bolong takut patah terempak ya bahasa germannya rempak gini coba yang ini kalau itu pohon durian orang ya di sebelah ini masih punya keluarga nih ada tuh teman-teman ya cuman ada lima kelihatan agak kita sambil tengok di sini banyak pohon yang masih besar-besar juga tapi punya orang tuh pohonnya masih besar-besar teman-teman nah kalau ini masih punya kesini ya punya keluarga punya abah maman katanya durian si karung karena dulunya nanamnya di karung ya dongkelan dari karung nah kalau ini punya sebelah ya ini kalau di kampung ini pohon durian lokal itu yang kesana ini kebawa ke sana ya punya orang sedangkan tanah kesini punya keluarga disini jadi kalau yang gak tahu makin dikiranya punya kesini padahal emang ya miringnya kesini sih aturan maya kebawa kesini ya cuman karena batangnya kesana jadi tetep punya orang kalau gak saya nih ada berapa ini ya nah coba kita cek teman-teman nah ini ada teman-teman ini namanya durian si hejo untuk tahun ini cuman beberapa ya gak banyak tidak nampak tidak nampak dikit cuman ini dong nanti nanti jatuhnya ke belakang rumah soalnya ini tuh ini ya paling jatuh kesini nih tempat sampah tuh kiraan cek ada berapa cek ada berapa ini teman-teman satu dua tiga empat lima enam tujuh ini durian si hejo tapi dalamnya kuning enak ini yang masih penuhnya orang tapi kalau jatuh gak ada ditungguin kadang ya kebagian lah buat yang mungkin yang di rumahnya sini ya ini rasanya masih pun lokal enak ya saya pernah mencoba ini ini untuk durian ini ya ini punya kebun punya orang pohonnya ya besar-besar ini juga besar-besar ya tinggi-tinggi bentuk daerah nah ini kan daerah petir ya petir serang banten masih kaki gunung karang kondisi durian saat ini hampir 85% banyak yang tidak berbunga atau tidak berbuah tahun ini ya pohonnya besar-besar ini itu juga pohonnya ya pohonnya besar-besar ya tuan-tuan tapi tadi kelihatan sih ada beberapa doang ya dari pohon ini kira-kira paling ada 10 lah kira-kira dari jauh agak kelihatan cuma kalau di jauh tidak kelihatan yang agak banyak itu nah ini teman-teman tahun kemarin dia nggak berbuah ya tapi tahun kemarinnya lagi ya tahun kemarin nggak buah tapi kemarinnya lagi nah dia lebat kemarin dia nggak karena mungkin saking banyaknya ya tahun 2 tahun kebelakang stress dia daunnya kering tapi ini agak agak lumayan ya banyak durian lokalnya alhamdulillah ya biasanya tuh ada saungnya disini biasanya di tempat saya ya di Rego khususnya kampung Rego secang biasa pada suka kecamatan Petir alhamdulillah masih banyak durian lokal yang pohonnya besar-besar seperti ini biasanya kalau mesin durian ya kalau berbuah kemudian sudah mulai masak ya atau matang itu suka bikin saung ada yang permanen seperti ini ini permanen ya jadi kalau pakai kenteng itu permanen kalau yang di hutan-hutan biasanya pakai pakai terpal atau pakai plastik ya jadi saung dadakan setiap saung biasanya ada setiap kebun biasanya ada saungnya ya kayak upin-ipin nungguin tiap malem karena memang sudah 2 tahun ini tidak banyak ya teman-teman tidak banyak buahnya makanya saya nggak bikin videonya kalau berbuah mau Masya Allah ya kayak jadi musim durian di kampung saya itu kalau musim durian ya di kampung itu atau di di rumah-rumah itu sepi banyaknya ya ramainya itu di hutan ini tidak ada ya teman-teman teman kemarin dia lebat tahun ini kayaknya dia libur dulu istilah cuman ada beberapa tuh ya teman-teman ya jelas tuh ada ya cuman beberapa ada 1, 2, 3, 4 kira-kira ada 15 lah ini Tau ya ke belah sana kayaknya kayaknya lebih sih ini meskipun gak kelihatan kalau pohonnya besar seperti ini kadang ketika turun atau ketika jatuh itu malah lebih dari perkiraan karena pohonnya besar ya tidak bisa terlihat semua kadangnya ngumpet ya apalagi dahannya daunnya juga rimbun durian lokal pohonnya juga hanya beberapa meter tapi atasnya pecah bangannya juga banyak ya teman-teman nampak juga ini banyak pohon durian yang besar-besar ini kayaknya emang gak ada sepi teman-teman sepi tahun ini sepi bahasa jermannya nih ngelip ngelip gitu puncret ya ujung tinggi coba kita lihat kebun punya orang lagi nah ini saya baru ini dia punya tembun orang aja ya kita cek-cek aja ini saya menyampaikan kondisi durian kondisi durian di daerah saya ya semoga sih di tempat teman-teman banyak ya bismillahirrahmanirrahim kebunnya nggak pada adik apa adik pagar sama ini juga duriannya besar teman-teman ada yang jatuh kecil teman-teman nah lihat itu kusuk kocengan ya itu pada jatuh ini lumayan agak banyak ini teman-teman ya kita cump lumayan cuman tinggi nah ini yang lebih banyak daunnya ini yang lebih banyak rantingnya cuman kayaknya berbuah oh iya nggak kelihatan nih batangnya lumayan tinggi pagi-pagi dapat durian pasti mentah ya mas teman-teman biasanya sih kalau musim durian tuh orang pagi-pagi ya jadi kalau disini mah pak isuk-isuk pesubuh-subuh ya kalau pohon duriannya belum ditungguin ya bu belum bikin sawung otomatis siapa saja yang masuk ke situ atau menemukan durian itu ya disini mah ya boleh diambil gitu selagi pohon durian itu belum ditungguin ya belum bikin sawung belum ada yang punya ya belum ditungguin sama yang punya maka siapa saja yang menemukan kayak tadi ya kayak saya misalkan ini makan apa lagi yang mentah gak bakalan diambil sama yang punya meskipun matang ya juga boleh dimakan gitu tradisi disini ya boleh diambil gitu nah ini teman-teman pohonnya ya besar cuma ini gak berbuah banyak ya pohonnya disini lokal lokal-lokal lokal semua nah ada lagi ini yang besar ini durian si kunir wah ini banyak tonton besar-besar wih mantep ini lihat nih bisa di jumlahnya ini besar sudah bisa panen tahun bulan Desember kayaknya kita cek-cek ya coba kita cari tempat yang pas nah ini teman-teman nah ya ini yang paling lebat sementara untuk di kalau ada saya udah pedaget gede-gede ini kita cari tempat yang lebih terbuka lagi ini duriannya poinnya ya ini durian si kunir dalamnya kuning soalnya sebutnya si kunir atau si kunyit kalau bahasa indonesia si kunyit tempat terbuka niponnya ya besar tuh ini lumayan banyak meskipun tidak lebat ya ukuran untuk tahun ini sudah termasuk lumayan banyak ya tuh sama ini sama kelihatan mana nih waduh walah tambah kelihatan dari sini teman-teman masih campur ya ada yang besar ada yang kecil kelihatan teman-teman coba kita jump teman-teman nah itu ya jadi ternyata cuman lanting ke sindang teman-teman yang banyak lanting ke sebelahnya cuma beberapa butir saja ini yang paling banyak teman-teman udah pada gede-gede ya jadi akhir tahun itu diperkirakan akhir tahun sudah matang kan udah besar-besar itu lumayan lah mantap ini ini punya kebun Pak Haji Wawan orang seran cuman beli kebun di sini di sini ada montongnya juga teman-teman iya Alhamdulillah ini sudah Alhamdulillah wah subhanallah teman-teman sangat lebat ini montong nah ini montongnya lebat teman-teman tuh Masya Allah ya sangat lebat ini buahnya biasanya juga emang kembangnya atau bunganya itu banyak cuman pada rontok yang bawah yang atas lebatlah segini montong ini montong ini banyak yang diatur ya teman-teman ini juga banyak yang rontok dan lama udah kering kita di sini durian montong durian montong cuman gak gak dirawat ya jadi durian montong teti kayak lokal gak dirawat sih iphone lokal itu ada ada berapa itu teman-teman ya lumayan teman-teman kemarin dia gak berbuah ya ada bunga atau picu kontok semua dan kita cari pohon yang besar lagi ada ini pohon durian ini ya suaranya kalau jatuh menggegerkan dunia dunia perdurianan ini namanya durian si kandel kulitnya besar dagingnya tebal pohonnya buahnya juga besar-besar ya seperti bola misal cuma tahun ini dia gak berbuah libur kayaknya dia kalau udah berbuah kelihatan pada besok-besok ini gak ada teman-teman libur tipe pohonnya ya mantep besar-besar ini iya libur ini 100% kayaknya gak ada ya teman-teman terlihat super pohonnya besar ya hidup dan si kandel nah kita sambil pulang teman-teman ini pohonnya nah ini terakhir tadi ini penampakan pohon dulu si pacung yang saya pertama saya shoot yang dari belakang dia sempurna kayak gak bolong untuk rantingnya kalau ranting-ranting sebelah sini masih butuh jangan pucuknya butuhnya hilang karena pernah gelap atau ketir tiga kali ini pohonnya yang belakang atau penampakan pohon dari belakang tuliannya termasuk bagus mukanya sebut pacung karena dia bulat kemudian kalau yang gak biasa belenger karena saking pahitnya mabok gitu kalau yang gak biasa bolong set ya nah itu bolong ini dapak ada depannya ya bolong kita kita dekati ya pohonnya nah ini durian si pacung durian yang sudah tiga kali kena petir tinggal kulit aja wadah ya ada masih ada sih cuman bolong ya bolong temen tinggal ya ngarepin ranting kami tahun ini dia libur biasanya sih rajin si ini sama itu si kandul biasanya rajin lebat ini libur tahun kemarin ini diborong dua juta padahal iya termasuknya gak sempurna ya buahnya gak lebat ada berapa berapa ratus borong dua juta ada yang borong dari penegelang saudagar durian dari penegelang ini nampakannya atasnya tuh atasnya patah samping doang udah baik teman teman itulah video video pengecekan pohon durian di sekitar rumah mertua saya karena sampingnya banyak pohon durian ternyata hampir 85% pohon durian khususnya di resa itu tidak banyak berbuah jadi hanya beberapa persen saja yang berbuah itu pun tidak maksimal hanya sekian persen ya tetap kita bersyukur saja masih benar berapa tapi alhamdulillah syukur saja semoga di tempat teman-teman selalu berbuah dan banyak sukses selalulah untuk kita semua itu saja dari saya mohon maaf layan batin wassalamualaikum wa'alaikumsalam wabarakatuh salam petani djh terima kasih